Halo kembali lagi dengan kami Jawa Football kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya ngosan kali ini kami akan membahas mencari nahkoda baru nah bagaimana ceritanya kok mencari nahkoda baru ini oke kita saksikan saja bersama nah klub jateng dan DIY ini saya rasa hobi sekali ya mecat pelatih kemarin ada pelatih Persisolo dipecat Jackson yang pertama lalu yang kedua disusul oleh pelatih PSIS dipecat Sergio lalu yang ketiga menyusul lagi ada Persika Tegal ya walaupun ini Liga 2 kita jarang menyoroti ada yang keempat ini dari DIY sendiri ada dari PSCM Yogyakarta Imran kalau dari PSS Liman masih aman nah sebenarnya walaupun belum menunjukkan performa terbaik Seto juga warning juga ini tapi masih aman di PSS Liman nah di jateng dan DIY ada 4 klub yang saat ini tidak punya nakoda ada Persisolo ada PSIS ada Persika Tegal ada PSM Yogyakarta banyak rumor yang berkembang di media sosial saat ini ya terkait pelatih-pelatih yang akan menangani klub-klub ini yang paling mendasar adalah pelatih lokal saat ini 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 sulit sekali didapatkan ya soalnya Liga saat ini sudah berjalan ini itu jadi untuk pelatih lokal ya rodok sabar ini seperti itu nah kalau dari PSCM dan Persika Tegal saya lebih ke PSCM nya ya PSCM kabarnya kabarnya memang banyak yang rumor-rumor berkembang di media sosial banyak yang mengaitkan dengan kocerwan tapi penampilan kocerwan sendiri di Persika Tegal juga kurang maksimal juga jauh dari ekspektasi ini juga siapa nanti yang akan menakodai PSCM Yogyakarta masih menjadi rumor belaka kalau dari Persisolo ini ada Gama Alexander Gama ini bekas pelatih Daegu Korea dan Buriram ini klub Thailand ya track recordnya cukup bagus rumor yang berkembang sih itu tapi kita juga tidak tahu soalnya pelatih di Liga 1 banyak yang nganggur seperti Robert seperti Anezio seperti dan lain-lain banyak ya Dejan itu masih nganggur kalau dari PSCM itu kemungkinan besar 50% CLBK yang mantan ini Anezio ini nah ini menurut pandangan saya pribadi juga apa ya bukan berarti kok PSCM merekrut pelatih ini ya memang karena keterbatasan juga sih soalnya Liga juga saat ini sudah main pelatih juga semakin sedikit mau nggak mau ya mungkin PSCM nggak mau ambil resiko juga sih kalau ngambil pelatih dari luar terus didatangkan di Indonesia belum mengetahui medannya juga itu cukup menurut pandangan saya cukup berat juga sih ya nantinya gamblingnya ngeri lah intinya seperti itu kalau pelatih baru itu jadi ya PSCM nggak mau ambil resiko itu juga langkah yang bagus untuk kedepannya PSCM Semarang ya tapi itu masih rumor juga belum resmi saat ini ya ini saat saya membuat konten ini belum ada yang diresmikan pelatihnya menurut pendapatmu Cok gimana ini tentang klub-klub yang jatangi dan DIY ini malah dong mencat pelatih KP ini intinya memang tuntutan dari supporter itu tinggi yang jelas seperti itu karena memang hasil ya mengecewakan ya jadi seperti yang sering kita bilang ketika materi pemain itu ya di atas standar dan pelatihnya itu di bawah standar ya wajar ketika supporter itu menuntut pelatih untuk out dan akhirnya dikabulkan oleh manajemen masing-masing ya kalau PSCM itu dikabulkan oleh manajemen akhirnya Coach Imran dipecat terus supporter PSC atau manajemen PSCS mengabulkan tuntutan supporter Sergio dipecat terus Persisolo juga manajemen Persisolo mengabulkan tuntutan dari supporter Jackson dipecat nah yang kita akan bicarakan ini potensi potensi siapa saja pelatih baru kalau dari PSCM sendiri memang apa ya Erwan itu Coach Erwan bisa berpotensi tapi kan memang dari supporter kurang menyukai Coach Erwan ini untuk kembali ke PSCM karena memang hasil di persikat tegak kurang bagus kalau dari pelatih lokal sendiri yang anggur saat ini juga agak sangat sedikit ya John karena Liga ya mesti mulai terus rata-rata kelebih-lebih ya ngontrak pelatih ya sudah ngontak pelatih lah ya rongono yang dipecat tapi kalau ada potensi itu Widodoce Putra dan dan Rahmadermawan tapi ini kan masih ada kontrak di Rans dan di Bayangkara tapi kan potensinya ini nanti out ya ini prediksi kita sih soalnya hasil di Bayangkara dan di Rans itu mereka tidak memuaskan terus kalau Persisulo Alexander Gama ini yang hot di Twitter dan di Instagram Alexander Gama sendiri secara track record di level sepah bola Asia Tenggara ok karena ya tim-tim-tim yang dibawahnya itu juga prestasinya bagus seperti Buri, Ram, Chiang, Ray dan lain-lain yang baru saja dia itu melatih tim Daegu Korea walaupun hasilnya kurang memuaskan ya di Korea karena kalau dilihat itu dia itu tidak bisa membawa Daegu Korea itu ke babak 16 besar Liga CPN Asia cuma mentok di fase grup beda lah John kalau klub Thailand, klub Malaysia ya nggak lolos 16 besar wajar tapi kalau klub Korea nggak bisa lolos 16 besar ya ini ada apa ya kurang bagus lah ya bahasanya gitu tapi kalau untuk standar Persisulo sendiri ya lumayan lah ya bisa mendatangkan pelatih ini terus kalau dari PSIS Semarang sendiri ini seperti yang John tadi omongkan PSIS tidak mau gambling intinya seperti itu Liga sudah berjalan Anese ini sangat paham sepah bola Indonesia karena pernah melatih PSIS untuk track record sendiri, prestasi sendiri Anese lumayan lah ya John bawa klub India juara ini kan ya setelah di PSIS dia melatih klub India dan bawa juara ini ya lumayan lah ya ya betul yang mungkin sudah agak terang PSIS ya dibanding yang lainnya yang mungkin agak terang loh ini ya mungkin 50% sudah kita juga kurang tahu tapi kabarnya kemarin Anese ingin menemui Pak Anto padahal Pak Anto sendiri sudah tidak ada di PSIS Semarang ya sudah apa itu untuk memutuskan diri untuk pensiun nah kalau dari Persisulo sendiri targetnya nggak mulu-mulu sebenarnya misalnya kalau misal Gamma jadi melatih Persisolo ya ya ini kan pelatih baru belum pernah tahu sepak bola Indonesia ini seperti apa dan bagaimana kondisinya seperti apa belum tahu jadi ya kalau menuntut hasil tinggi saya rasa eh nggak etis juga ya ibaratkan itu nggak apa itu pemain wes yang milih dududek nih Pak Tieta walaupun ya walaupun ke profesional pelatih memang harus siapapun pemainnya memang harus bisa dikelola tapi memang tidak menuntut hasil tinggi itinya sih seperti itu kalau menuntut seperti target awal untuk juara ya saya rasa itu ya mimpi sih itinya seperti itu ya kalau untuk Persisolo sendiri ya minimal nanti bisa papan tengah lah ya papan tengah ataupun dia masuk 10 besar ataupun 5 besar itu udah bagus banget lah ya nanti soalnya apa ya pelatih ini mungkin baru bisa bekerja itu setelah apa ya setelah lag kedua ya itu ya setelah nanti paruh pertama usai putaran pertama selesai nah pelatih ini baru bisa bekerja nanti pemain baru bisa dirombak gitu dan pertandingan sekarang cuma tinggal sisa sembilan laga ya berarti kalau setelah nanti lawan Persisolo lawan Bali ini jadi ya harapannya memang enggak mulu-mulu kalau untuk PSCM Yogyakarta sendiri klub ini harus segela bangkit ya soalnya memang tiga laga awal minor sekali hasilnya ya menurut pandangan saya walaupun memang mereka meraih poin 1 tapi ini Liga 2 gitu maksudnya targetnya harus peringkat 1 peringkat 2 kalau enggak target itu ya berarti cuma bertahan targetnya itu kan apa ya untuk sekelas klub PSCM sebesar PSCM harusnya sih lolos fase grup targetnya harus harus itu targetnya harus wajib lah kan seperti itu ya soalnya kan sekuatnya juga sekuat mewah bisa dibilang seperti itu jadi nggak ada alasan lagi menurut pendapatmu gimana tuh tentang target PSCM target Persisolo ini yang tinggi dan PSCM juga targetnya karena FC ya ini PSCM ini juga semakin tinggi nih dengan memecat pelatih di tengah jalan ini gimana kalau yang realistis itu masih PSCM supporter PSCM masih realistis menuntut Imran Ot karena memang targetnya targetnya wajib lolos Liga 1 jadi kalau sampai ini kalahan ya susah nanti wajib itu wajib ke Liga 1 dengan sekuatnya yang mewah ya untuk versi transfer market ini terus kalau supporter Persisolo ada maksudnya sport bukan supporter maksudnya klub Persisolo atau klub PSCM kemarin jatuh menuntut hasil papan atas itu kurang realistis season karena ya memecat pelatih di pertengahan jalan ini ya bermasalah juga sih memang pelatih kurang bisa memaksimal kalau ada pelatih baru terus dituntut untuk papan atas yang nggak bisa susah harus memang dari awal nanti dari materi pemain itu memang kemauan pelatih terus dari dan lain-lain asisten pelatih itu ya kemauan dari pelatih kepala sendiri jadi kalau untuk PSCM dan Persisolo kalau PSCM itu 10 besar terus Persisolo ya mungkin papan tengah lah Jon atau peringkat 11 10 ya lumayan lah ya ya betul apa yang saya katakan tadi ya berarti memang target dua klub yang tinggi ini dari PSCM dan Persisolo ini cukup tinggi sekali soalnya mereka memecat pelatih di tengah jalan ini juga sangat beresiko sekali ya mengingat musuh-musuhnya mereka ternyata sangar-sangar persiapannya yuk kudusangar berarti intinya sih seperti itu kalau dari PSCM memang target mereka wajib ya wajib fase grup lolos itu wajib kalau nggak pingin bertahan intinya sebetulnya pingin bertahan yuk we pelatih saksa ewe ramah salah PSCM bakal bertahani Liga Luruh jadi seperti itu nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang mencari pelatih ini jangan lupa like comment subscribe subscribe